Kisah sepasang naga jilid sepuluh tamat. Tosu siluman, sekarang takkan ku lepaskan lagi kau kata Sinwan dengan marah dan menangkis dengan pek Liyong Pokiam. Pada saat itu Giyok Chiu telah turun dan tanpa banyak cakap lagi ia kerjakan Ouyong Pokiam untuk menyerang Kwei Kaiho Atsu, hingga Tosu itu terkejut sekali. Menghadapi Sinwan seorang saja ia tidak mampu menang, sekarang ditambah kehadiran gadis lihai ini. Ia mundur dengan jerih. Sinwan juga terkejut melihat Giyok Chiu. Hampir saja ia berseru memanggil, tapi melihat betapa muka gadis itu tampak marah dan sama sekali tidak memperdulikan padanya, ia juga diam saja, tapi mengerahkan seluruh kepandainya untuk menamatkan pertempuran ini. Pada saat Kwei Kaiho Atsu terdesak dan berada dalam keadaan berbahaya sekali, dari dalam terdengar orang berseru keras dan tahu-tahu Chin Chinho Atsu telah melayang dan dengan bentakan nyaring ia menggunakan ujung lengan bajunya menyerang Sinwan. Pemuda ini melihat datangnya serangan yang demikian hebat, cepat merubah gerakan pedangnya dan menangkis, Chin Chinho Atsu dapat merasa betapa sambaran pedang pemuda itu hebat sekali, maka ia tidak berani melanjutkan serangannya karena maklum bahwa ujung bajunya tentu akan terbabat putus, maka ia meloncat ke belakang sabil berjumpalitan. Ha, 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 ku sangka siapakah tamu-tamu malamku, tidak taunya kedua pemberontak muda ini. Memang telah ku duga bahwa kalian tentu akan datang juga akhirnya. Maka menyerahlah sebelum kalian mampus di ruangan ini. Sementara itu, melihat datangnya musuh besar ini, Giyok juga meninggalkan Kwei Kaiho Atsu dan kini menuding sambil memaki dengan marah sekali, Chin Chin, pendeta palsu. Kalau kau memang laki-laki sejati, hayolah kau layani aku seribu jurus untuk menentukan siapa yang lebih unggul. Kau telah membunuh mati ayahku, apakah sekarang kau begitu pengecut untuk menghindari puterinya yang hendak menuntut balas? Ha, ha, nona cantik. Sungguh aku beruntung sekali mendapat kehormatan untuk melayanimu. Kau kira kau akan dapat menangkan aku? Pula, andai kata kau dapat menangkan aku juga, kau kira akan dapat lolos dari sini dengan aman? Ketahuilah, kini lebih dari 20 pahlawan istana kini telah mengepung gedung ini untuk menangkap kalian. Giyok Ciu dan Sin Wan terkejut juga mendengar ini. Mereka telah masuk perangkap. Pada saat itu, dari atas genteng melayang turun bayangan orang dan ternyata yang turun itu adalah Gak Bintong dengan pedang di tangan. Kuih lihiap, jangan takut, aku membantumu katanya dengan gagah. Chin Chin Ho Atsu tertawa bergelak-gelak lalu dari punggunya ia mengeluarkan sebatang pedang dan dari ikat pinggang ia mencabut hudnimnya yang warna. Ia lalu menyerang ke arah Giyok Ciu dengan gerakan cepat dan kuat sekali. Gadis itu tidak menjadi jerih, bahkan ketika tahu bahwa ia telah dikepung, ia hendak berlaku nekat dan mengadu jiwa. Ia menggerakkan Owiluong Pokiam sedemikian rupa hingga Chin Chin Ho Atsu kagum sekali. Ternyata bahwa kepandayan gadis ini lihai sekali, bahkan Kiam Ho Atsu aneh dan tak mampu ia memecahkannya. Ketika ia mengadu luwakang dan menggunakan pedangnya hendak menyempok pedangnya hendak menyempok pohiam Giyok Ciu, kembali ia terheran karena luwakang gadis muda itu pun tidak berada di bawah tingkatannya. Tadinya ia mentertawakan. Suhengnya, yakni Kwei Kai Ho Atsu yang memuji-muji kepada Yan Sin Wan dan Giyok Ciu di depan sutenya, tapi kini ia setelah merasakan sendiri kelihayan Giyok Ciu, diam-diam merasa jerih dan bingung. Sementara itu, Sin Wan gunakan pokiamnya mendesak Kwei Kai Ho Atsu. Sedangkan Gak Bintong yang merasa bahwa kepandayannya mesih jauh di bawah tingkat mereka yang bertempur, hanya berdiri dengan pedang di tangan melihat jalannya pertempuran. Pada saat yang sangat tidak menguntungkan itu, Chin Chin Ho Atsu lalu bersuit kerasa memberi tanda kepada para pahlawan raja yang mengepung gedung itu untuk turun tangan membantu. Tapi biarpun berkali-kali ia bersuit dan berseru memberi tanda tak satupun bayangan kawan-kawannya tampak turun. Hal ini aneh sekali dan ia merasa sangat gelalisah dan terkejut. Juga Gak Bintong yang sebenarnya adalah pengatur dari jebakan ini, tiba-tiba menjadi pucat dan diam-diam merasa cemas sekali. Ia tahu bahwa kepandayan Sin Wan dan Giyok Ciu hebat sekali dan kedua imam itu agaknya akan kalah. Ia merasa gemas sekali mengapa tanpa diduga sama sekali Sin Wan bisa datang di situ dan mengacau rencananya. Tapi yang mengherankan sekali, mengapa dua pulih orang gagah yang berada di sekitar tempat itu tidak muncul-muncul. Ia ingin sekali meloncat naik dan melihat mereka, tapi khawatir kalau-kalau gerakan ini akan terlihat oleh Sin Wan dan Giyok Ciu hingga menimbulkan kecurigaan, maka ia diam saja sambil berdiri bingung. Sama sekali mereka tidak menduga bahwa dua puluh orang yang menjaga di sekeliling tempat itu, semuanya telah kaku karena tertotok oleh tangan yang luar biasa gerakannya. Dengan gerakan Bek Liyong Ciawhaya atau naga putih lintasi laut, pedang Sin Wan akhirnya berhasil menusuk leher KWI Kaiho Atsu yang berteriak keras dan roboh di atas lantai. Setelah berhasil merobohkan lawannya, tanpa banyak cakap lagi Sin Wan lalu menerjang Chin Chin Ho Atsu yang masih bertempur seru melawan Giyok Ciu. Gadis itu merasa gemas sekali melihat Sin Wan ikut menyerbu, maka berkata marah, jangan mencampuri urusanku, biarkan aku membalas sendiri sakit hati ayahku. Sin Wan menjawab, Bukan hanya engkau yang menaruh dendam, aku juga ingin membalaskan sakit hati ku Yesuhu lalu ia menggerakkan pedangnya dengan hebat. Giyok Ciu kertak gigi dan perhebat serangannya karena ia tak ingin didahului oleh Sin Wan. Kembali sepasang pedang pusaka itu seakan-akan berlumba memperebutkan pahala. Chin Chin Ho Atsu merasa takut sekali ketika tiba-tiba kedua lawannya yang masih muda itu lenyap dari pandangan matanya dan seakan-akan berubah menjadi dua sinar hitam putih yang bergulung-gulung menyerang dirinya, seakan-akan sepasang naga hitam dan naga putih yang mencakar-cakar dan menyambar-nyambar. Imam yang sesat itu menjadi terdesak dan ia masih mencoba untuk menangkis dengan pedang dan kebutannya. Dalam bingungnya ia, teringat akan paman gurunya yang berjanji hendak dating. Mengapa belum juga susyoknya itu muncul? Ia berseru, susyok, bantulah, susyok. Tapi Sin Wan dan Giyok Chiu tak memberi ketika kepadanya untuk berteriak-teriak terus, karena dengan gerakan mematikan kedua pokyam itu berbareng menyambar dan tahu-tahu telah menembusi dada musuh besar itu dari kanan-kiri. Pedang dan kebutan Chin Chin Ho Atsu terlepas dan tangan, tubuhnya kejang dan ketika dua pedang itu ditarik keluar, tubuhnya terhuyung dan akhirnya mandi darah. Giyok Chiu yang masih merasa penasaran karena lagi-lagi Sin Wan telah memperlihatkan ketangkasannya hingga robohnya musuh besar ini pun disebabkan oleh serangan mereka yang berbareng, segera maju dan mengayunkan pedangnya hingga putuslah kepala Chin Chin Ho Atsu. Tapi Sin Wan setelah melihat betapa musuh besar itu dapat dibinasakan, kini menghampiri Gak Bintong yang berdiri dengan wajah pucat. Sikap Sin Wan yang menakutkan itu membuat ia mundur-mundur hingga sampai di tembok. Giyok Chiu berpaling dan kaget melihat sikap Sin Wan. Bangsat Hina Dina! Laki-laki rendah! Kalau belum membunuh Hengkau, aku takkan merasa puas terdengar Sin Wan berkata perlahan. Saudara Bun, jangan, jangan, mengapa kau hendak membunuh Gak Bintong merasa takut melihat wajah Sin Wan yang menyeramkan karena menahan marah dan gemasnya. Tapi Sin Wan tak dapat banyak berkata lagi, dengan loncatan cepat ia mengayunkan pekliung pokiam ke arah leher Gak Bintong yang mencoba menangkis dengan pedangnya. Terdengar suara terang keras sekali dan pedang pemuda Siga itu putus menjadi dua potong. Ketika Sin Wan menyerang untuk kedua kalinya, tiba-tiba sinar hitam berkelebat dan tahu-tahu pedangnya telah tertangkis oleh pedang Giyok Chiu. Pengecut Hina juga kau main bunuh saja orang yang lebih lemah. Lebih pantas kau bunuh dirimu sendiri, atau kau bunuh aku kata Giyok Chiu. Sin Wan balas memandang dengan marah. Hem, jadi kau juga telah kena tipuannya dan pikatnya. Bagus. Bertambahlah alasanku untuk membinasakan anjing ini kembali ia menyerang Gak Bintong tanpa perdulikan Giyok Chiu, tapi gadis itu yang merasa dipandang rendah sekali, lalu menggerakkan pedangnya menangkis lagi hingga sebentar saja mereka berdua lalu bergebrak seru sekali. Tapi pada saat itu terdengar suara wanita yang nyaring dan merdu, dibarengi suara tertawa aneh, suhu, kau rampas pedang mereka. Dari atas melayang turunlah tubuh seorang yang tinggi besar. Tangan kiri orang itu memegang lengan tangan seorang wanita yang riap-riapan rambutnya. Begitu turun, orang tinggi besar itu melepaskan tangan wanita itu, lalu ia maju cepat menghampiri Sin Wan dan Giyok Chiu yang sedang bertempur. Beberapa kali ia berloncat-loncatan dan kedua tangannya bergerak secara aneh dan Tau-tau Pek Liyong Pokiam dan Ouyong Pokiam telah terampas olehnya. Sin Wan dan Giyok Chiu terkejut sekali karena tengah mereka bertempur, tiba-tiba mereka melihat bayangan orang yang bergerak secara aneh di dekat mereka dan ada gerakan angina menyambar dan menyerang jalan-jalan darah mereka hingga mereka segera berkelit. Tidak tahunya, tiba-tiba pedang mereka secara gaib telah terlepas dan terampas oleh bayangan itu. Sungguh satu gerakan ilmu merampas senjata dengan tangan kosong yang hebat sekali. Orang itu tertawa bergelak-gelak dan angsurkan kedua pedang kepada wanita yang menyebutnya Su Hu. Ketika Sin Wan dan Giyok Chiu memandang, mereka terkejut sekali karena orang tinggi besar yang merampas pedang mereka itu ternyata bukan lain ialah si jembel gila yang dulu pernah menolong mereka. Tapi lebih hebat kekagetan. Mereka ketika mereka lihat wanita muda yang menjadi murid si kakek gila itu, karena biarpun pakaiannya seperti orang gila dan rambutnya riap-riapan menutupi muka, mereka masih mengenali bahwa wanita itu bukan lain orang ialah sumalilian adanya. Tak terasa lagi, dari mulut Sin Wan keluar seruan tertahan dan ia berbisik, Suma Syochia, engkau! Sementara itu, Gak Bintong yang tadinya berdiri mepet di tembok karena merasa takut kepada Sin Wan kini memandang sumalilian dengan kedua metu, terbelalak ngeri, juga ia memandang kakek tinggi besar itu dengan heran karena tidak tahu siapakah orang yang aneh dan luar biasa ini. Suma Lilian menerima kedua pedang Pekliong dan Owliong Pokiam di tangan kanan kiri dan memutar-mutar kedua senjata itu sedemikian rupa sehingga Sin Wan dan Giyok Chiu tak terasa lagi saling pandang dengan bengong, karena gerakan-gerakan gadis itu adalah tipu-tipu silat Sin Leong Kiam Sud. Kemudian mereka merasa ngeri ketika mendengar gadis itu tertawa pula bergelak-gelak seperti suara ketawa kakek gelak itu. Sumali lain memandang kedua pedang itu berganti-ganti, lalu ia mendekati Sin Wan dan Giyok Chiu. Pandang macu gadis yang agaknya telah menjadi gelak itu membuat Sin Wan dan Giyok. Chiu tak terasa pula mundur satu tindak ke belakang. Ha! 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 Kau! 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 Orang! Orang-orang bodoh! Ha! 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 Sin Wan, kau telah mengecewakan dan menghancurkan hati seseorang, tapi kau telah menerima balasanmu. Kau juga dikecewakan, bukan? Ha! 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 Itulah cinta. Cinta gila yang membuat orang-orang menjadi gila pula. Kau cinta kepada Giyok Chiu? Tentu saja, gadis itu cantik cijelita. Kalau Giyok Chiu telah bercacat, telah menjadi gila seperti aku, masih akan cintakah kau padanya? Tak mungkin, ha! Ha! Inilah cinta. Sin Wan memandangnya dengan muka menjadi merah. Pemuda itu merasa kasihan sekali melihat betapa Lilian menjadi demikian, tapi ia juga merasa heran betapa ucapan-ucapan gila itu menikam jantungnya seakan-akan ucapan itu mengandung filsafat yang nyata. Kemudian gadis gila itu memandang kepada Giyok Chiu. Kau, ha! Ha! Kau lebih gila lagi. Kau bodoh dan mudah tertipu. Kau terlalu menurutkan perasaan hatimu, tidak mau menggunakan pertimbangan sehat. Kau mencinta Sin Wan? Bohong! Cintamu palsu! Kalau betul mencinta mengapa sedikit rasa cemburu saja dapat merubah cintamu menjadi benci? Itu bukan cinta. Kau mencinta diri sendiri. Giyok Chiu, kau gadis tolol. Ha! 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 Dan Giyok Chiu terbelalak heran. Ia tidak tahu harus berbuat bagaimana. Menurut rasa hatinya, ingin ia menyerang gadis ini dan merampas kembali pedangnya. Tapi ia malu, karena baru saja gadis gila itu menyatakan bahwa ia terlampau menurutkan perasaan hatinya. Kemudian Suma Lilian membalikan tubuh dengan cepat sekali. Dan dengan tindakan perlahan dan mengancam ia menghampiri Gak Bintol. Pemuda itu melihat hal ini menjadi takut sekali dan tubuhnya bergemetar bagaikan api lilin besar yang berada di ruang itu dan pada saat itu tertiup angina. Sementara itu, kakek tua gila itu menjatuhkan diri duduk dan menyandarkan diri di tembok, melenggut, dan sebentar lagi ia mendengkur. Gak Bintol, manusia rendah. Bukan, bukan manusia, kau binatang hina. Dosamu besar sekali dan kau lebih gila daripada segala yang gila. Kau telah menodaiku, menghancur leburkan hidupku, tapi secara pengecut sekali kau telah melemparkan tanggung jawab perbuatanmu itu kepada Sinwan. Kau tidak hanya merusak hidupku, tapi kau pun merusak perhubungan dan kebahagiaan sepasang kekasih itu. Ha, ha. Tahukah apa hukumannya karena kau telah menipuku dan berpura-pura menjadi Sinwan lalu memasuki kamarku. Ha, ha. Lihatlah dua pedang ini. Dengan pedang ini, aku hendak mengeluarkan jantungmu. Hendakku lihat apakah jantungmu berwarna hitam atau merah. Sambil berkata demikian, ia maju makin dekat. Terdengar seruan tertahan dari Giyok Chiu, karena gadis ini ketika mendengar pengakuan dan keterangan Lilian yang membuka rahasia persoalan menjadi demikian terkejut dan terharu hingga ia memekik perlahan dan menangis Sambil menggunakan kedua tangan menutupi mukanya. Ia merasa malu, menyesal dan marah kepada Gak Bintong. Ternyata Sinwan benar-benar tak pernah melakukan perbuatan sesat sebagaimana yang dikiranya. Sinwan tetap bersih, dan Gak Bintong pemuda Jahanam itulah gara-gara semuanya. Kini terbuka matanya betapa ia telah tertipu oleh pemuda muka putih itu, betapa pemuda itu sebenarnya adalah pengkhianat dan pertolongan yang diberikan padanya sekarang ini sebetulnya hanyalah sebuah perangkap untuk menangkap dan menjatuhkannya. Ah, betapa bodohnya, betapa telolnya. Benar belakalah kata-kata Lilian tadi yang mengatakan bahwa ia adalah seorang gadis bodoh dan telol. Tapi, demikian pikirnya, setolol-tolol dia masih lebih tolol suma Lilian yang dapat terpedaya oleh Gak Bintong. Maka ia lalu membuka tangannya dan sambil menahan tangis ia melihat kepada gadis yang telah berada di hadapan Gak Bintong. Pemuda muka putih itu dengan bibir gemetar berkata, Lilian, Lilian, ampunilah aku. Biarlah aku menebus dosa-dosaku dan merawatmu baik-baik. Lilian, mana anakku? Marilah kita mulai hidup baru lagi, kau ampunilah aku, Lilian. Terdengar pekek angeri dari mulut Lilian, seakan-akan kata-kata ini menusuk anak telinganya. Bangsa terendah. Jangan ulangi kata-kata palsu itu. Siapa yang sudi mendengarnya? Tahukah kau bahwa jika ku ketahui kaulah orangnya yang mengganggu ku, pada saat itu juga aku lebih baik membunuh diriku? Siapa sudi dicinta Allahmu? Cintamu kotor dan hina. Rasakanlah sekarang pembalasanku. Setelah berkata demikian, Lilian maju menyerang dengan kedua pedang di kanan-kiri, menyabet ke arah leher Gak Bintong. Sebetulnya kepandayan Gak Bintong bukanlah lemah dan kalau baru Lilian saja yang hanya belajar silat selama satu bulan, tak mungkin dapat melawannya, biarpun gadis itu menyakinkan ilmu silat yang mujijat. Akan tetapi, pada saat itu Gak Bintong telah kehilangan tiga perempat bagian semangatnya yang membuatnya lemas dan lambat. Ia telah putus asa melihat ancaman-ancaman Sin Wan dan kini setelah rahasianya terbuka oleh Lilian, tentu Giyok Chiu takkan dapat mengampuninya pula. Juga, selain tiga orang ini, masih ada lagi kakek gila yang duduk melenggut sambil mendengkur itu. Ia maklum bahwa jembel itu tentu seorang sakti, karena ia dapat menduga bahwa dua puluh orang pahlawan yang kini tidak muncul-muncul itu tentu telah dibuat tak berdaya oleh kakek jembel itu. Maka apakah harapannya untuk tinggal hidup? Keputus harapan inilah membuat ia setengah hati untuk menahan serangan Lilian yang biarpun lemah tapi telah mempelajari ilmu silat aneh. Dengan mudah saja sambil menundukan kepala, Gak Bintong dapat mengelit dua pedang yang menyambar di atas kepalanya, tapi pada saat itu Lilian mengeluarkan teriakan demikian gila dan menyeramkan hingga seluruh tubuh Gak Bintong terasa lemas. Inilah luakang luar biasa yang diajarkan oleh kakek gila itu, dan teriakan ini cukup untuk melumpuhkan seorang yang luakangnya belum begitu tinggi. Bahkan Sinwan dan Giyok Chiu yang mendengar pekek gila ini, merasa betapa dada mereka berdebar aneh dan keras. Pada saat Gak Bintong memandang kepada Lilian dengan matah, terbelalak takut dan tubuhnya lemas, sepasang pedang hitam dan putih itu meluncur cepat dan tahu tahun telah menusuk dada Gak Bintong hingga tembus. Lilian tertawa bergelak-gelak, tapi pada saat itu dari pintu di belakang Gak Bintong yang terbuka menyambar angin besar yang membuat tubuh Lilian terlempar keras dan jatuh di pangkuan kakek jembel gila yang sedang melenggut. Ketika kakek gila itu membuka matanya, ternyata muridnya telah meringkuk di atas pangkuannya dalam keadaan mati. Juga Sin Wan dan Giyok Chiu terkejut sekali. Mereka tahu bahwa Lilian telah terkena pukulan dari jauh yang dilakukan oleh orang berilmu tinggi. Mereka tidak berani sembarangan bergerak, hanya berlaku waspada dan hati-hati menjaga segala kemungkinan. Jembel gila itu beberapa kali merasa jidat Lilian. Tiba-tiba ia meletakkan tubuh muridnya di atas lantai, lalu ia berdiri dan menangis. Suara tangisan ini diseling-seling suara tertawa yang terdengar sangat aneh dan membuat bulu tengkuk Sin Wan dan Giyok Chiu meremang karena merasa ngeri. Dan pada saat itu dari pintu di dekat tempat Gag Bin Tong berdiri, muncullah seorang tosu tua sekali dengan tubuh bongkok dan tongkat di tangan. Ia memasuki ruangan itu dan kedua matanya yang tajam menyambar-nyambar. Ia melihat betapa Chin Chin Hoatsu dan Kwei Kai Hoatsu rebah mandi darah dan mati di atas lantai, maka ia membuka mulutnya dan bertanya dengan suara kecil tinggi bagaikan suara kanak-kanak. Siapa orangnya yang berani membunuh kedua orang ini? Tapi pada saat itu, lain suara terdengar, dan sungguh jauh bedanya dengan suara kakek bongkok tadi, karena suara ini terdengar besar, parau, dan bernada aneh dan janggal. Siapa orangnya yang berani membunuh muridku ini? Kakek bongkok ini tujukan pandang matanya kepada si jembel gila yang berdiri di sudut lain. Ia memandang heran dan bertanya, siapa pula kah orang gila ini? Tanyanya, hi, siapa namamu dan ada apakah kau berada di sini? Jembel gila itu balas memandang, siapa aku, siapa namamu? Aku sendiri tidak tahu. Aku adalah aku, dan mengapa aku berada di sini, entahlah. Tapi siapa yang telah membunuh muridku ini? Kau kah, orang bongkok? Si bongkok tersenyum. Ya, akulah yang melakukan itu. Kau tidak mau memberitahukan nama, tapi aku tidak demikian pengecut. Pintu adalah Beng Hoat Raisu dan kedua orang ini adalah murid-murid keponakanku. Nah, sekarang jawablah, kau siapa orang gila? Si jembel gila itu mendengar pengakuan ini maju perlahan-lahan dan tertawa-tawa sambil menangis. Kau membunuh mati dia? Kalau begitu aku harus membunuhmu juga. Beng Hoat Raisu tertawa kecil. Ia belum pernah melihat orang ini dan belum pernah pula mendengar seorang tokok persilatan yang seperti orang gila ini, maka ia memandang rendah sekali. Sebaliknya, ia berhati-hati terhadap Sin Wan dan Giyok Chiu, karena kedua anak muda ini tampaknya memiliki kepandayan tinggi. Maka ia lalu menunjukkan pertanyaannya kepada mereka. Hi, orang-orang muda. Siapakah yang membunuh Chin Chin Hoat Su dan Kwe Ikay Hoat Su? Aku yang membunuh mereka jawab Sin Wan dengan gagah. Bukan, akulah yang membunuh mereka kata Giyok Chiu tak mau. Kalah. Tiba-tiba terdengar gelak tawasi jembel gila dan dari tangannya menyambar seutas tali panjang yang meluncur cepat dan membelit gagang kedua pedang yang masih menancap di tubuh Gak Bintong yang telentang. Sekali sendal saja, kedua pokyam itu tercabut keluar dan sendalan kedua membuat kedua pedang itu melayang ke arah Sin Wan dan Giyok Chiu. Kedua pemuda-pemudi itu segera mengulurkan tangan dan menyambut pedang mereka dengan girang dan kagum sekali. Sebenarnya mereka tadi hendak mengambil pedang mereka dari tubuh Gak Bintong, tapi mereka khawatir kalau-kalau kakek bongkok yang lihai itu menyerang mereka. Melihat kelihayan jembel gila itu, si kakek bongkok merasa heran sekali. Ia lalu menjura dan sekali lagi bertanya, Toheng siapakah sebenarnya nama dan julukanmu? Si jembel kini telah maju dekat dan berdiri di hadapan Beng Hoat Taisu. Aku adalah aku dan mengapa kau bunuh mati muridku? Aku harus membunuh kau. Marahlah Beng Hoat Taisu mendengar ini karena ia merasa dipandang rendah sekali. Orang gila, baiklah ku antar kau menyusul. Muridmu baru saja kata-katanya habis diucapkan tiba-tiba tongkatnya bergerak dan cepat sekali meluncur ke arah dada si jembel gila merupakan totokan maut yang berbahaya sekali. Sin Wan dan Giyok Chiu terkejut sekali, tapi si jembel gila sambil mengeluarkan suara ketawa bergelak lalu bergerak dengan aneh dan tahu-tahu ia telah dapat berkelit dan talinya yang kecil panjang itu meluncur dalam serangan balasan. Beng Hoat Taisu tak berani memandang rendah serangan ini dan menangkis dengan tongkatnya. Tapi tali itu bergerak bagaikan ular dan ujungnya dapat membelit tongkat itu lalu ditarik untuk merampas tongkat lawan. Mereka berdua mengerahkan tenaga, tapi ternyata tenaga luakang mereka sama kuat hingga tali dan tongkat itu masing-masing masih terpegang kencang, sama sekali tidak dapat terbetot. Si jembel gila tertawa keras dan talinya mengendur dan melepaskan belitan, lalu mereka bertempur pula. Sin Wan dan Giyok Chiu yang tahu bahwa jembel gila itu berdiri di pihak mereka, lalu maju membantu dengan pedang mereka di tangan. Tapi mereka segera mundur kembali dengan kaget, karena sekali saja pedang mereka beradu dengan tongkat Beng Hoat Taisu, mereka merasakan tangan mereka linu dan lemas, tenaga mereka terpukul kembali oleh tenaga si bongkok yang benar-benar lihai dan memiliki kepandayan yang lebih tinggi dari mereka. Pada saat itu, terdengar seruan-seruan ramai dan ternyata 20 pengawal keraton kaisar yang tadinya tertotok tak berdaya oleh si jembel gila, kini berserabutan masuk dengan senjata di tangan mereka. Mereka tadi telah tertolong oleh Beng Hoat Taisu yang baru saja datang, dan setelah mereka dapat bergerak kembali, lalu membawa senjata masing-masing dan maju menyerbu. Karena tidak tahu akan kelihayan si jembel, mereka sambil berteriak-teriak membantu Beng Hoat Taisu dan menyerang si jembel. Tapi sekali saja si jembel gila itu menggerakkan talinya yang aneh, tali itu bersiutan nyaring dan empat orang roboh dengan kulit terbeset dan mengeluarkan darah karena kena dicambuk oleh hujung tali itu. Kini mereka mundur dengan jerih, lalu menunjukkan perhatian mereka kepada Sin Wan dan Giyok Chiu. Melihat kedua anak muda ini, ramailah mereka menyerbu hendak menangkap. Sin Wan dan Giyok Chiu memutar pedang mereka dan pertempuran hebat terjadi di dalam ruang gedung yang sangat luas itu. Sementara itu, Beng Hoat Taisu dan si jembel gila telah lenyap dari pandangan mata. Tubuh kedua orang tua aneh dan berilmu tinggi itu telah tertutup sama sekali oleh sinar kedua senjata mereka yang walaupun hanya tongkat biasa dan tali saja, namun kehebatannya jauh melebih puluhan senjata tajam terbuat daripada baja tulen. Angin gerakan kedua kakek itu membuat kursi dan meja bergoyang-goyang dan menimbulkan suara berdesir-desir. Karena tidak merasa puas dengan adu tongkat dan tambang, mereka lalu melempar kedua senjata itu ke lantai, dan mulai berhantam dengan menggunakan sepasang kaki dan tangan. Pertempuran dilanjutkan. Dengan lebih mati-matian, Beng Hoat Taisu merasa penasaran dan heran sekali, karena selama hidupnya yang sudah lebih dari 70 tahun itu, belum pernah ia bertemu dengan seorang lawan yang demikian tangguhnya. Mungkin tak lebih tangguh daripada Bu Beng Lojin yang pernah juga menjatuhkannya, tapi ilmu pukulan si jembel ini sungguh-sungguh aneh sekali. Gerakan-gerakannya tak teratur sama sekali, pukulan-pukulannya yang ngawur belaka namun, tiap kali serangannya seperti akan mendatangkan hasil baik, tiba-tiba saja gerakan si jembel itu berubah dan tepat sekali dapat menangkisnya atau berkelit seakan-akan di seluruh bagian tubuh jembel itu ada matanya yang melihat datangnya bahaya. Juga, serangan-serangan ngawur yang dilancarkan oleh si jembel ini, sungguh-sungguh sukar diduga. Kalau serangannya seperti yang tepat dan hampir berhasil, tiba-tiba jembel itu dan menarik kembali tangannya, sedangkan jika serangannya dapat ditangkis atau dikelit oleh Beng Hoat Taisu, tiba-tiba serangan yang gagal itu masih dapat dilanjutkan dengan serangan lain yang terlebih liai dan aneh. Beng Hoat Taisu adalah seorang Tosu kelas 1 dari pegunungan Tibet dan ia telah terkenal sekali sebagai seorang jagoan kelas tertinggi dan sukar dicari bandingannya pada masa itu. Hampir semua jago-jago silat di Tibet maupun di daratan Tiongkok, telah dicobanya dan belum pernah ia menderita kekalahan. Paling buruk tentu bermain seri, yakni ketika ia melawan jago-jago dari seluruh Tiongkok Selatan dan jago-jago dari seluruh Mongol. Baru tiga kali ia pernah benar-benar dikalahkan orang, yakni ketika bertemu dan melawan Bu Beng Lojin dan paling akhir ketika ia bertemu dengan Paisan Sianjin dan Nam Hai Sianjin dua orang tokoh terbesar di Tiongkok Timur. Tapi ketiga orang ini pun hanya menang sedikit saja darinya. Ia mengira tadinya bahwa hanya tiga orang itulah yang memiliki kepandaian lebih tinggi darinya. Tapi sungguh tidak dinyana, ini hari ia bertemu dengan seorang jembel gila yang memiliki kepandaian sungguh-sungguh istimewa dan aneh. Pula, angin gerakan pukulan si jembel gila itu seperti mendatangkan hawa gila yang menyeramkan dan aneh, hingga seakan-akan ia merasa seperti sedang bertempur melawan makhluk bukan manusia. Ia takkan ragu-ragu untuk percaya jika dikatakan bahwa ia sedang bertempur melawan iblis sendiri. Gerakan silat macam ini memang tak mungkin dicipta oleh manusia kecuali manusia iblis. Beng Hoat Taisu mengerahkan tenaga batin dan luwakangnya untuk menjatuhkan jembel gila itu tapi selalu tenaganya ini buyar dan terpukul oleh hawa aneh yang keluar dari pukulan-pukulan dan gerakan si jembel. Tiba-tiba jembel gila itu tertawa lagi, nyaring dan panjang, ha, ha, ha. Kau sungguh niyai, kau hampir selihai. Bubeng. Ya, kau hampir selihai Bubeng. Mendengar ini, Beng Hoat Taisu menjadi terkejut. Pernah apakah kau dengan Bubeng Lojin tanyanya sambil mengirim serangan? Ha, ha. Bubeng kawan baikku. Kau kenal Bubeng balas tanya jembel itu, suaranya mengandung keramahan hingga Beng Hoat Taisu menjadi haran. Aku kenal baik padanya, jawabnya. Tiba-tiba saja desakan si gila mengendur. Kalau begitu, aku tidak jadi membunuhmu. Kau kawan baik Bubeng. Ah, murid, kau tunggu sajalah. Pasti tiba saatnya pembunuh ini menemui maut, dan aku juga tentu akan menyusulmu kelak ha. Ha, ha setelah berkata demikian, jembel gila itu meniup keras ke arah muka lawannya. Tiupan ini demikian hebat dan bertenaga hingga cepat sekali Beng Hoat Taisu berkelit, namun masih saja jenggot dan rambutnya yang panjang putih berkibar-kibar bagaikan tertiup angin besar. Ia menjadi kaget sekali, tapi pada saat itu si jembel gila telah meloncat mendekati Sin Wan dan Giyok Chiu. Pada saat si jembel tadi bertempur dengan hebatnya melawan Beng Hoat Taisu, kedua orang muda itu mengamuk dan biarpun dikeroyok oleh belasan orang pengawal-pengawal kaisar yang berkepandaian tinggi, namun Pek Liyong Pokiam dan Ow Liyong Pokiam menyambar-nyambar demikian hebatnya hingga sebentar saja beberapa orang telah menjadi kurban dan sisa pengeroyok mereka menjadi jerih. Pada saat mereka masih mainkan pedang, tiba-tiba Sin Wan dan Giyok Chiu merasa betapa lengan tangan mereka dibetot orang dan mereka tahu bahwa si jembel itu mengajak mereka pergi. Mereka meloncat pula ke atas dan mengikuti si jembel yang telah lari lebih dulu sambil memondong tubuh Suma Lilian yang telah menjadi mayat. Kakek jembel itu berhenti di sebuah hutan, lalu ia meletakkan muridnya di atas tanah sambil beberapa kali mengeluh, muridku, kau sungguh kejam telah meninggalkan aku lebih dulu, dan menitik keluarlah air metu dari kedua metu si kakek jembel. Sementara itu, malam telah berganti fajar dan ayam mulai berkeruyuk, tapi masih saja kakek jembel itu berlutut di dekat jenazah muridnya, sedangkan Sin Wan dan Giyok Chiu berdiri memandang keadaan kakek aneh itu dengan terharu. Tiba-tiba kakek itu tertawa lagi, dan suara ketawanya terdengar seperti biasa, terlepas dan gembira. Aha, lebih baik begini, muridku. Lebih baik begini. Bukankah sekarang kau telah terlepas dari semua kedukaan? Bukankah sekarang tiada orang lagi bisa mengganggumu? Aha, benar lebih baik begini biarlah aku yang melanjutkan penderitaanmu. Kau harus dikubur, ya, kau harus dikubur. Setelah berkata demikian, kakek itu lalu menggunakan kedua tangannya menggaruk-garuk tanah dengan maksud menggali lubang. Sin Wan dan Giyok Chiu merasa terharu sekali mendengar kata-kata itu. Biarpun kakek itu sangat mencinta muridnya, namun niarlah muridnya itu mati agar terlepas dari segala kesengsaraan. Ah, inilah cinta. Inilah cinta suci, cinta yang tidak mengharapkan sesuatu untuk kesenangan diri. Cinta yang semata metod didasarkan. Atas keinginan melihat orang yang dicintainya bahagia dan tidak menderita, biarpun harus mengorbankan perasaan sendiri. Memikir sampai di situ, Sin Wan dan terutama Giyok Chiu merasa tersinggung dan tersindir, maka mereka menundukkan muka dengan wajah merah. Sementara itu, kedua metu Giyok Chiu mengalir air mata. Sin Wan dan Giyok Chiu, tanpa diminta lalu menggunakan pedang mereka-mereka untuk membantu menggali lubang untuk menguburkan sumal lilian. Setelah jenazah gadis yang bernasib malang itu dikubur baik-baik, jembel gila itu lalu berkata kepada Sin Wan dan Giyok Chiu. Kalian anak-anak baik. Nah, aku pergi hendak mencari bubeng. Melihat betapa pikiran kakek itu agaknya mulai ingat, Sin Wan cepat berkata, Lo Chiam Pua, Teo Chiu berdua adalah murid-murid bubeng Lo Jin. Kakek itu memandang tajam kepada mereka. Bagus, di mana sekarang adanya bubeng? Sin Wan tak dapat menjawab, dan Giyok Chiu yang menjawab, Teo Chiu tidak tahu di mana Su Hu berada, karena Su Hu telah meninggalkan Kam Hang San dan berjanji hendak bertemu dengan Teo Chiu berdua sepuluh tahun kemudian. Ha, ha, bubeng memang gila kata kakek itu dan sekali berkelebar tubuhnya telah lenyap dari situ. Sin Wan dan Giyok Chiu yang ditinggal di situ saling pandang. Giyok Chiu lalu berlutut di depan makam suma Lilian dan berkata dalam bisikan, Lilian, Lilian, aku telah banyak menyakiti hatimu. Kau orang baik dan setia, tidak seperti, ah, Lilian, kau tentu dapat mengampunkan aku, sungguhpun aku sendiri tidak akan sanggipu mengampunkan diri sendiri. Sin Wan lalu berkata kepada Giyok Chiu, Sumoy, marilah di depan makam Lilian kita mengadakan pembicaraan sungguh-sungguh dan dari hati ke hati. Kedua anak muda itu di pagi hari yang cerah itu duduk di depan makam yang masih baru, saling berhadapan. Sikap mereka tenang dan sungguh-sungguh. Giyok Chiu, kata Sin Wan sambil memandang wajah yang menunduk di depannya itu, bagaimanakah pikiranmu setelah sekarang semua menjadi terang dan kau tahu akan duduknya persoalan yang sebenarnya? Giyok Chiu mengangkat mukanya dan menahan air matanya yang hendak menitik turun. Su Heng, untuk apa kita bicarakan hal ini? Kau tahu, aku merasa menyesal dan malu sekali. Bukan begitu, Sumoy, hal itu tak perlu lagi dimalukan atau disesalkan. Semua telah lewat dan habis, seperti halnya Lilian yang telah menjadi gundukan tanah ini. Tak perlu lagi dipersoalkan. Yang penting adalah persoalan kita, yang akan datang, Sumoy. Kesalahpahaman di antara kita telah lenyap. Bagaimanakah sekarang pendirianmu mengenai perjodohan kita? Gadis itu sekali lagi mengangkat muka dan memandang wajah Sin Wan dengan terharu, kau sendiri bagaimana, Su Heng? Bagaimana pendirianmu Sin Wan merasa tak enak mendengar sebutan gadis itu kepadanya kini telah berubah? Dulu menyebut koko atau kanda, sekarang menyebung Su Heng atau kakak seperguruan. Ia lalu mengangkat tangan ke arah leher dan mengeluarkan sepatu kecil yang tergantung di lehernya. Kau lihatlah sendiri, barang ini selalu masih menempel di dadaku. Masih kurang jelaskan ini? Giyok Chiu merasa terpukul dan teringatlah ia akan suling tanda perjodohan yang dulu ia hancurkan, maka tiba-tiba ia menangis perlahan. Giyok Chiu terus terang saja ku katakan bahwa betapapun juga dan apapun yang terjadi, cintaku kepadamu tetap tak berubah. Mungkin terjadi perubahan sedikit, yakni tentang sifat cintaku itu. Kalau dulu cintaku disertai kandungan harapan untuk menjadikankah sebagai istriku sekarang sifat cintaku itu berubah setelah mendengar kata-kata Lilian. Cintaku bukan berdasarkan hendak mengawinimu saja, tapi hendak melihat kau bahagia, Giyok Chiu. Giyok Chiu makin terharu dan tak dapat menjawab, maka Sin Wan lalu melanjutkan kata-katanya. Sumoy, jangan kau terlalu bersedih, yang lalu biarlah lalu, sekarang marilah kita hadapi kenyataan. Aku hendak berterus terang saja kepadamu agar jangan sampai terulang lagi kesalahpahaman di antara kita. Aku masih tetap cinta kepadamu, tetapi aku sekali-kali tidak akan menggunakan hakku dan memaksamu menjadi istriku. Terserah kepadamu, Sumoy, apakah kau hendak melanjutkan perjodohan kita atau tidak? Tapi yang pasti, selain dengan engkau, selama hidup takkan ada wanita lain yang dapat menjadi istriku. Giyok Chiu tunduk untuk beberapa lama, akhirnya ia dapat juga menjawab, Su Heng, kau memang seorang pemuda yang mulia. Hal ini seharusnya telah ku ketahui sejak dulu dan seharusnya memperkuat kepercayaanku. Tapi memang aku gadis bodoh. Bodoh, lemah, dan tolol, tepat seperti dikatakan oleh Lilian dulu. Setelah segala kebodohan yang kulakukan, termasuk penghancuran tanda perjodohan yang kuterima darimu, rasanya tak mungkin aku ada muka untuk menjadi istrimu, Su Heng. Tentang cinta dan perasaan hatiku kepadamu. Entahlah. Aku menjadi ragu-ragu sekali untuk memikirkan tentang ini setelah mendengar ucapan-ucapan Lilian dulu itu. Aku menjadi ragu-ragu apkah benar-benar ada cinta suci di dunia ini. Kalau ku sesuaikan dengan ajaran Su Heng kepada kita tentang pemeliharaan tenaga rohani, aku menjadi ragu-ragu. Aku. Aku tidak berani berkata secara membuta membuat pengakuan bahwa aku, aku cinta padamu, Su Heng. Maafkan aku yang bodoh. Sin Wan tersenyum pahit dan memegang lengan Sumoy-nya. Bagus, Sumoy. Memang seharusnya demikianlah sikap kita sebagai orang. Orang yang telah mendapat latihan Su Heng. Kita harus beani menghadapi kenyataan, betapa pahit dan tidak enaknya kenyataan itu. Giyok Chiu memandang Sin Wan dengan kasihan. Maafkan kalau aku menyakiti hatimu, Su Heng. Aku juga tidak berani berkata bahwa aku tidak cinta kepadamu, karena percayalah bahwa selain dengan engkau, aku pun tak mungkin kawin dengan seorang pemuda lain. Aku hanya malu dan ragu-ragu mengaku akan cintaku padamu, karena kalau benar-benar cinta, mengapa sikap dan tindakanku yang sudah-sudah demikian macamnya terhadapmu. Sekarang, biarlah kita berpisah dan meluaskan pengalaman masing-masing, sementara itu, berilah waktu padaku, Su Heng. Sin Wan menghela nafas panjang dan dengan jari-jari tangan gemetar ia melepaskan tali pengikat sepatu kecil itu, lalu diberikannya kepada Giyok Chiu. Terimalah ini, Sumoy. Aku tak berhak menyimpannya. Giyok Chiu menganggap bahwa hal itu sepantasnya, maka sambil mengeraskan hatinya yang sangat terharu, ia pun menerima barang itu dengan tangan gemetar pula. Sebelum kita berpisah, beritahukanlah di mana kau titipkan anak Lilian dulu itu Su Heng. Karena tidak menduga sesuatu, Sin Wan lalu menceritakan betapa Lilian meninggalkan anaknya demikian saja hingga ia menjadi bingung dan akhirnya menitipkan anak Lilian itu kepada seorang janda sitio di kampung kecil di kaki gunung Kam Hang San itu. Kemudian mereka lalu berpisah dan melanjutkan perjalanan masing-masing. Biarpun kini di dalam lubuk hati kedua anak muda itu terdapat sesuatu yang mengganjal dan membuat mereka merasa sunyi dan kosong, namun tidak ada pula segala kejengkelan, kekecewaan dan kemarahan mengganggu mereka. Sin Wan merantau ke daratan sebelah timur dan ia melakukan perjalanan menjelajah sepanjang pantai timur. Pada waktu itu, daratan timur di Tiongkok seringkali terganggu oleh bajak-bajak laut yang ganas. Bajak-bajak laut itu menggunakan perahu-perahu layar yang cepat gerakannya dan mereka terkenal mempunyai anggauta-anggauta yang rata-rata berilmu silat tinggi. Tubuh mereka pendek dengan tangan yang panjang-panjang, sedangkan mereka biasa bersenjata pedang panjang yang mereka mainkan dengan secara cepat dan ganas. Banyaklah sudah dusun-dusun di pinggir pantai yang menjadi kurban keganasan para bajak laut ini, dan para penduduk dusun itu tidak tahu dari manakah datangnya bajak-bajak itu. Bahasa yang digunakan oleh para bajak laut itu walaupun tidak mereka mengerti, namun ada persamaan dengan bahasa dusun pantai timur. Pemerintah setempat telah pula mendengar tentang gangguan bajak laut ini, tapi karena pemerintah pada waktu itu sangat lemah dan sama sekali kurang menaruh perhatian akan nasib rakyat, maka hal itu pun tidak diperdulikan. Pendirian pemerintah Tiongkok di. Kala itu, asalkan kedudukan para bangsawan dan kaisar tidak terancam dan tidak terganggu, maka amanlah. Rakyat dirampok? Rakyat diganggu bajak laut? Rakyat kelaparan? Aha, itu soal kecil dan soal biasa, tidak ada sangkut pautnya dengan mereka yang menduduki pangkat. Asal saja gangguan-gangguan itu tidak merugikan mereka. Karena keadaan pemerintah yang lalim dan alat-alat pemerintah yang buruk sekali ini, maka para bajak laut itu makin ganas dan kurang ajar. Mereka bahkan berani menculik wanita-wanita dan membawanya ke pulau tempat tinggal mereka. Bahkan tiga buah dusun kecil di dekat pantai yang tadinya merupakan dusun nelayan yang ramai dan makmur, kini boleh dibilang menjadi dusun para bajak laut itu. Tiga dusun itu dijadikan seksi pendaratan mereka, bahkan yang memerintah di situ sekerang orang-orang anggauta bajak laut itu. Bukan tidak ada orang-orang gagah dan hohan-hohan yang mencoba untuk memberantas keganjilan ini, tapi karena jumlah bajak laut sangat banyak dan semua memiliki kepandayan berkelahi yang baik sekali sedangkan pihak orang-orang gagah hanya ada beberapa orang saja sedangkan alat pemerintah tidak ada yang membantu, beberapa kali mereka ini tidak berhasil, bahkan mengalami kekalahan yang pahit. Ketika di dalam perantauannya mendengar tentang hal ini, Sinwen merasa maaf dan penasaran sekali. Ia lalu langsung menuju ke dusun Tinsyang, sebuah daripada tiga dusun yang menjadi sarang bajak laut di timur itu. Tapi alangkah ranya ketika ia memasuki dusun itu, karena keadaan dusun bukanlah seperti yang disangkanya semula. Tadinya ia menduga akan melihat sebuah dusun yang sengsara di mana penduduknya hidup tertindas dan serba kekurangan. Sebaliknya, dusun itu ramai sekali dan penghidupan penduduk dusun Tinsyang tampak seperti biasa, juga wajah orang-orang di situ tidak kelihatan sedih. Ini sungguh aneh sekali, pikir Sinwen. Lalu ia berjalan-jalan ke pantai laut melihat kapal-kapal layar yang berlabuh di situ. Ternyata kapal-kapal dari pedalaman juga mengangkut kayu-kayu dari hutan, yakni kayu untuk pembangunan yang disebut kayu besi yang sukar dicari dan mahal harganya. Semua pekerjaan dilakukan oleh penduduk dusun itu dan yang mengepalai mereka adalah beberapa orang pendek yang tampaknya ramah-tamah. Maka otak yang cerdik dari pemuda itu lalu dapat menduga. Ia pikir bahwa bajak-bajak laut itu tentu menggunakan siasat halus untuk membujuk para penduduk dusun itu hingga tenaga mereka digunakan. Bajak-bajak itu tentu tidak mengganggu mereka, tidak mengganggu pekerjaan sehari-hari mereka, karena hasilnya tak seberapa besar. Sebaliknya, mereka melakukan perampokan di dalam hutan-hutan dan mengangkut pergi hasil-hasil bumi Tiongkok yang kaya, dan yang mengerjakan semua itu adalah tenaga-tenaga penduduk dusun itu, mungkin dengan diberi sedikit upah. Sin Wan melanjutkan penyelidikannya. Ia memasuki sebuah rumah makan dan memesan arak serta makanan. Karena ada beberapa orang yang sedang duduk di dalam rumah makan itu dan tampaknya seperti orang-orang pedagang dari lain tempat, sengaja Sin Wan mendekati mereka, lalu secara iseng-iseng ia berkata, Dusun ini tampaknya ramai dan penduduknya hidup senang, seorang di antara mereka yang menengok dan mendengar kata, katanya itu, lalu menghampiri. Agaknya orang ini telah minum arak agak terlampau banyak, maka lidahnya terlepas. Mengapa tidak, kawan? Kau tentu bukan orang sini maka agaknya heran melihat keadaan kami. Sudah banyak orang-orang seperti engkau yang datang ke sini. Tentu kau tadinya menyangka bahwa kita tentu hidup sengsara, bukan? Ha, ha. Tidak, kita tidak merasa terganggu. Mereka itu mengangkut hasil-hasil hutan dan tanah bukan milik kami. Mereka menguasai kami tapi tidak membuat kami sengsara. Tahukah kau bahwa dulu sebelum mereka datang, kepala dusun ini, seorang bangsa kita sendiri, bahkan merupakan lintah darah yang menghisap habis darah kami? Aha, kami lebih senang mempunyai kepala dusun bangsa lain daripada kepala dusun bangsa sendiri yang menindas kami. Mendengar kata-kata ini sinuan merasmuak sekali. Selaka 12. Beginilah kalau pemerintah sendiri tidak becus memerintah dan buruk keadaannya. Rakyat menjadi penasaran dan sakit hati, hing bahkan mereka lebih suka diperintah oleh pemerintah asing daripada oleh pemerintah bangsa sendiri, karena mereka itu hanya menghendaki hidup senang. Selaka sekali. Tentu saja bagi orang-orang beriman dan mempunyai jiwa gagah perkasa seperti sinuan, diperintah oleh orang-orang asing itu merupakan hinaan yang besar sekali. Apalagi ketika melihat betapa kekayaan tanah air dibawa dan diangkut pergilai orang-orang keit itu, sinuan merasa mendongkol sekali. Pada saat itu, tiba-tiba orang yang doyan mengobrol itu diam bagaikan orang-orang terpijak, karena dari luar masuklah seorang keit yang agak gemuk. Orang keit itu memandang sinuan dengan curiga dan ia lalu menunding ke arah sinuan sambil bertanya kepada pengobrol tadi. Siapakah orang ini? Dan dari mana datang? Sebelum ada yang menjawab, sinuan menghampiri orang itu dan bertanya, kau peduli apakah? Kau siapa dan apa hakmu? Maka bertanya demikian. Orang itu tersenyum menghina. Kau mencari susah sendiri dan ia membalikan tubuh hendak pergi, tetapi sinuan telah menangkap lengan tangan orang itu. Tahan dulu, bukankah kau ini anggota bajak-bajak asing yang mengganggu pantai Tiongkok? Orang itu memandang dengan ancaman di matanya. Habis kau mau apa sehabis berkata demikian, dengan sekali renggut terlepaslah tangannya dari pegangan sinuan sehingga pemuda itu. Diam-diam terkejut sekali karena tidak disangkanya bahwa si pendek ini memiliki tenaga besar. Kemudian si pendek itu menyerang dengan pukulan yang mempunyai gerakan aneh. Datangnya serangan ini cepat sekali dan kedua tangannya digunakan bagaikan cengkeraman Garuda. Inilah semacam ilmu Engjiao Kang atau cengkeraman Garuda, dan ilmu ini mengandalkan tenaga dan kecepatan mencengkeram tubuh atau tangan musuh. Tapi sinuan dengan mudahnya dapat berkelit dan balas menyerang. Setelah bergerak tiga jurus saja, sinuan berhasil mendorong tubuh yang kait itu sehingga bergulingan menabrak meja. Orang kait itu bersuit keras dan dari arah pantai berlari-larilah beberapa orang kait lain, yakni anggauta-anggauta dan anak buah bajak laut yang bertugas di situ. Bahkan ada beberapa penduduk asli, yakni orang-orang kampung di situ ikut pula datang dengan wajah mengancam seakan-akan mereka juga hendak mengeroyok sinuan. Sinuan mencabut pedangnya dan sebentar saja ia dikeroyok banyak orang yang bersenjata pedang panjang dan yang kesemuanya memiliki ilmu pedang yang cukup baik. Tapi menghadapi tekliong kiamsut, mereka ini tidak berdaya. Yang mengherankan sinuan ialah betapa pedang-pedang mereka ini kesemuanya terbuat daripada bahan yang baik dan kerashingga tidak mudah terbabat putus oleh pokiamnya. Ini sungguh mengagumkan. Kemudian, penduduk kampung ikut pula mengeroyok dengan segala macam senjata yang dapat mereka pakai karena mereka menganggap bahwa pemuda itu hanya membuat kacau saja di kampung mereka. Melihat hal ini, sinuan lalu memutar pedangnya sedemikian rupa sehingga empat orang kait teroboh dengan mandi darah, kemudian sinuan berseru keras. Hai, saudara-saudara. Tidak tahukah kalian bahwa bajak-bajak kait ini menguras kekayaan di negeri kita? Mereka ini tidak saja membajak bangsa kita, tapi juga merampol hasil bumi kita. Hayo kita usir mereka ini. Tapi orang-orang kampung ini tak seorang pun mau mendengarkan kata-katanya, bahkan ada seorang yang berteriak keras, Aha, obrolan apa yang kau jual kes ini? Kau rupanya bukan hendak menolong, tetapi bahkan hendak mengacau dan mencelakakan kami. Tiba-tiba sinuan ingat bahwa kalau ia mengusir bajak-bajak ini, tentu para banyak yang banyak sekali jumlahnya itu akan sakit hati sekali kepada orang-orang kampung dan akhirnya penduduk dusun itulah yang akan menerima balasan dan tertimpa bencana besar. Mengingat demikian, sinuan lalu meloncat pergi dan lari keluar dari dusun itu dengan cepat. Ia merasa bingung dan tidak tahu dengan care bagaimana ia dapat mengusir para bajak laut itu. Malam itu ia bermalam di dalam sebuah dusun yang terdapat di hutan yang memanjang di tepi laut. Berbeda dengan keadaan dusun yang dikuasai para bajak itu, di dusun yang dikuasai para bajak itu, di dusun ini orang-orang hidup sederhana sekali dan keadaan mereka sungguh-sungguh miskin. Tapi mereka sangat ramah-tamah dan seorang keluarga yang terdiri dari seorang kakek dan seorang puternya yang sudah duda, menerima sinuan dan memberi tempat kepadanya untuk bermalam. Karena lelahnya sinuan tidur nyenyak sekali. Tapi menjelang fajar, ia dikejutkan oleh suara gemuruh dari kaki kuda dan sepatu-sepatu dari ratusan pasang kaki orang yang mendatangi ke arah dusun itu. Ia segera bangun dan terdengar pekik dan jerit tangis penduduk dusun di situ. Ada apakah sinuan meloncat keluar dan bertanya kepada seorang yang lari ketakutan? Bajak-bajak itu mengganas lagi katanya, sinuan menjadi gemas sekali. Jadi kalau di sekitar pantai bajak-bajak itu berlaku baik terhadap penduduk di situ untuk memikat hati mereka, di pedalaman mereka merampok dengan kejam. Dalam marahnya, sinuan mencabut pedangnya dan lari memapaki kedatangan para bajak itu. Dan apa yang dilihatnya membuat dia kaget sekali. Yang datang itu, bukanlah bajak-bajak biasa, karena pakaian yang dipakai oleh orang-orang Kate itu adalah seragam hingga mereka lebih tepat disebut tentara yang berdisiplin dan teratur. Pergerakan mereka. Teratur sekali dan di sana-sini terdengar aba-aba yang dikeluarkan dengan suara keras dari atas kuda. Tentara yang bergerak ini jumlahnya cukup besar, ditaksir tidak kurang dari 50 orang. Hendak menyerbu kemanakah rombongan bajak yang merupakan barisan teratur ini, pikir sinuan. Tapi pada saat itu telah terlihat oleh seorang anggauta barisan itu dan atas aba-aba seorang pemimpin, beberapa belas orang dengan pedang dan tombak lari menyerbu. Sinuan menerima kedatangan mereka dengan pedang di tangan dan ia lalu mengamuk hebat. Tapi segera ia mendapat kenyataan bahwa para pengeroyuknya ini benar-benar orang berilmu silat lumayan juga dan jika dibandingkan dengan kepandaian para pengawal kaisar, maka agaknya tidak boleh disebut lebih lemah. Terutama ilmu pedang mereka yang mempunyai gerakan aneh, sungguh sukar dilawan. Baiknya ia memiliki ilmu pedang yang cepat dan hebat gerakannya, maka sebentar saja ia dapat merobohkan beberapa orang hingga tempat itu menjadi ramai dengan pekikan-pekikan mereka dan rumput-rumput di situ menjadi basah oleh darah. Tapi keberanian dan kenekatan. Orang-orang itu sungguh membuat Sinuan merasa bingung dan gugup. Jatuh seorang datang dua dan jatuh dua datang empat. Ia sampai merasa kewalahan dan kini dirinya terkurung rapat. Ia telah merobohkan sepuluh orang lebih, tapi tenaganya mulai lemah karena ternyata musuh-musuhnya makin banyak saja. Pada saat itu terdengar bentakan-bentakan nyaring dan kepungan Sinuan menjadi buyar dan keadaan menjadi kacau balau. Ketika Sinuan merasa kepungan yang mengurung dirinya mengendur, ia lalu meloncat keluar dari kepungan untuk melihat apa yang telah terjadi di luar kepungannya. Ternyata terdapat dua bayangan putih. Dengan jubah lebar berkibar-kibar sedang mengamuk hebat. Dua bayangan itu menyambar-nyambar ke sana kemari dan di mana saja mereka tiba, tentu terdengar pekek angeri dan tampak tubuh seorang pengeroyok roboh. Sinuan terkejut sekali melihat kehebatan sepak terjang dua orang itu, karena mengingatkan ia akan kakek jebel gila. Tiba-tiba dua orang itu menghentikan gerakan mereka dan mereka berdiri di atas sebuah batu besar sambil bertolak pinggang. Ternyata bahwa mereka adalah dua orang kakek yang berwajah angker dan gagah sekali. Pakaian mereka seperti dua orang petani dan jubah mereka longgar, di punggung mereka tampak gagang pedang. Rambut mereka yang putih dan panjang digelung ke atas dan kini ujung rambut itu berkibar-kibar tertiup angin. Mereka sungguh gagah perkasa. Hi, kamu sekalain bajak laut, dengarlah. Kamu telah melihat sepak terjang kami berdua dan ternyata baru kami dua orang tanpa memegang senjata saja kalian sudah tak dapat melawan. Apalagi kalau bangsa kami bangkit sering tak melawan kalian, pasti kalian akan dilempar semua ke laut. Kembalilah ke negarimu sendiri dan jangan mengganggu rakyat kami. Kalau dalam tiga hari kami masih melihat kamu, maka jangan harap akan mendapat ampun lagi. Kedua kakek itu berbicara perlahan, lalu seorang di antara mereka berkata lagi dengan suara keras. Ketahuilah, kami berdua adalah Paisan Sianjin dan Nam Hai Sianjin. Dan jangan kira bahwa di negeri kami hanya ada kami dua orang saja yang memiliki kepandayan. Masih ribuan orang yang memiliki kepandayan lebih tinggi daripada kami. Kalian lihatlah pohon syong di sana itu dan lihat apakah di antara kalian ada yang sanggup menahan serangan pedang kami seperti yang hendak kami lakukan kepada pohon itu. Setelah berkata demikian dua orang kakek itu lalu mencabut pedang dari punggung, lalu berbareng mereka njot tubuh mereka. Dua bayangan putih berkelebat ke arah puncak pohon itu dan tiba-tiba daun-daun dan ranting-ranting kecil jatuh berhamburan ketika dua orang kakek itu gerakan pedang mereka membabat. Sebentar saja keduanya telah melayang turun di atas batu yang tadi dan ketika semua orang melihat ke arah pohon, mereka leletkan lidah karena daun-daun pohon itu telah dicukur sedemikian rupa hingga pinggirnya rata dan potongannya bundar. Setelah menyaksikan demonstrasi ini, terdengar aba-aba keras di pihak bajak laut dan mereka lalu lari mundur dengan cepat. Kedua kakek itu tertawa bergelak-gelak menyaksikan mereka. Kemudian mereka memandang ke arah Sin Wan dan memberi tanda kepada pemuda itu supaya datang mendekat. Sin Wan lalu memberi hormat sambil berlutut. Hi, anak muda yang gagah perkasa. Bukankah kau mendapat pelajaran dari Bu Beng Tegur Nam Hai Sian Jin? Benar, Lo Chiampuwa. Teocu adalah murid dari Bu Beng Lo Jin dan mendengar nama Jiwi Lo Chiampuwa yang besar serta menyaksikan. Kehebatan ilmu pedang Jiwi Lo Chiampuwa, sungguh Teocu merasa beruntung sekali sudah dapat bertemu dengan Jiwi Lo Chiampuwa. Terdengar Paisan Sian Jin menghela nafas, sayang sekali orang-orang seperti kita kebanyakan berlaku sesat dan tidak melihat akan penderitaan rakyat. Kau mendengar tadi betapa kami membohong agar mereka jangan berani datang lagi. Nah, sampaikan salam kami kepada Su Humu dan kedua tokoh persilatan yang terkenal itu berkelebat menghilang dari pandangan Sin Wan. Setelah Kin Yang merantau, lima tahun kemudian, Sin Wan kembali ke Kam Hang San. Maksudnya hendak mulai mendidik anak perempuan Lilian yang dulu dititipkan kepada Jan Datiu. Tapi alangkah ranya ketika mendapat keterangan bahwa anak itu telah dibawa oleh Giok Chiu. Sin Wan lalu mengejar dan menjumpai Giok Chiu di bekas tempat tinggal ayahnya, yakni di sebelah timur bukit Kam Hang San. Sumoy, katanya ketika bertemu dan melihat betapa benar-benar anak itu berada di situ. Kau berikanlah anak ini kepadaku untuk ku didik menjadi muridku. Tidak Su Heng. Akulah orangnya yang mempunyai dosa terhadap Lilian, maka biarlah aku menebus dosa itu dengan memberi didikan kepada anaknya ini, jawab Giok Chiu. Mereka berdua mempertahankan pendirian mereka sendiri-sendiri, karena Sin Wan juga suka sekali melihat anak perempuan yang mungil itu dan yang wajahnya mirip sekali dengan Lilian. Akhirnya sambil tersenyum Giok Chiu mencabut Ouliong Pokiam dan berkata tenang. Su Heng, kalau begitu, biarlah pedang kita yang memutuskan, apa maksudmu tanya Sin Wan terkejut. Marilah kita mengukur kepandayan masing-masing, yang lebih tinggi berhak menjadi guru anak itu. Sin Wan tersenyum dan heran, karena biarpun sikap dan bicara gadis itu telah berubah dan tenang tapi sebenarnya watak keras masih ada di dalam hatinya. Ia pun lalu mencabut Pek Liong Pokiam dan menghadapi Sundoinya. Mereka lalu menggerakkan kedua pedangnya itu dan sebentar kemudian pertemuan mereka ini dirayakan dengan adu pedang. Mereka dalam hal memberi pelajaran kepada kedua muridnya, Bu Beng Lo Jin tidak berlaku berat sebelah, maka kepandayan mereka berimbang. Sin Wan dapat merobohkan semuanya yang keras hati ini, tapi ia tidak tega dan pula agaknya ia takkan dapat merobohkan kalau tidak dengan menggunakan kekerasan. Karena inilah maka mereka bertempur sampai ratusan jurus bagaikan dua ekor naga sakti berebut mustika. Anak perempuan yang baru berusia kurang lebih lima tahun itu bertepuk-tepuk tangan gembira dan suka sekali melihat pertempuran itu, seakan-akan ia melihat pertunjukan yang bagus sekali. Tiba-tiba terdengar suara lemah lembut dan suara tertawa menyeramkan. Sin Wan dan Giyok Chiu kenal suara ini maka mereka segera meloncat mundur dan menjatuhkan diri berlutut. Bu Beng Lo Jin dan kakek jembel gila yang lihai itu telah berada di depan mereka. Sin Wan dan Giyok Chiu, bagaimana keputusanmu yang terakhir? Perlukah kedua pokyam itu kau kembalikan kepadaku? Biarlah aku yang menyimpannya. Sin Wan memberi hormat dan berkata, Su Hu, hal ini murid hanya menyerahkan sepenuhnya kepada Giyok Chiu. Giyok Chiu menundukan muka dan kulit mukanya berubah merah. Ia pandang Ong Leong Pokyam di tangannya dan agaknya ia tak mungkin dapat berpisah dari pedang ini. Pula, niatnya untuk berumah tangga, biar dengan Sin Wan sekalipun, telah lenyap dari sanubarinya. Maaf, Su Hu. Te Ocu telah bersumpah hendak hidup menyendiri dengan pokyam ini. Bu Beng Lo Jin tertawa bergelak-gelak, diiringi oleh suara tertawa oleh kakek jembel gila itu. Kalau begitu, kau bertapalah di sini, dan Sin Wan boleh tinggal di Gua Naga. Ketahuilah murid-muridku, memang kalianlah yang berjodoh untuk mengembangkan Sin Leong Kiam Sud dan Kelak Kalayan Pulelah yang akan menurunkan kepandayan dan kedua pokyam ini kepada orang-orang atau murid-murid yang berbakat. Dengan demikian, takkan sia-sialah hidupmu di dunia ini. Kalian telah memilih jalan benar, karena sekarang aku mau membuka rahasia, yakni menurut penglihatanku, kalian mempunyai watak yang bertentangan dan jika tertangkap menjadi suami istri, maka akan lebih banyak pahitnya daripada manisnya kalian rasakan. Suhu, mohon petunjuk suhu tentang anak ini, kata Sin Wan, juga Giyok Chiu mendesak gurunya. Tiba-tiba si kakek jembel gila berkata dengan suaranya yang parau. Hanya akulah seorang yang berhak menjadi suhunya. Giyok Chiu dan Sin Wan terkejut, tapi Bu Beng mengangguk-angguk, kalian masih terlampau muda untuk menerima murid. Matangkanlah dulu kepandayanmu, dan kalian taruhlah kasihan kepada kawan baikku ini. Anak ini akan menjadi obat penawar baginya, akhirnya Sin Wan dan Giyok Chiu menurut dan mengalah. Semenjak saat itu, Bun Sin Wan bertapa di puncak gunung Kam Hang San sedangkan Kuyai Giyok Chiu bertapa di bekas tempat tinggal ayahnya. Keduanya telah dapat menahan segala nafsu kedua niyaan dan tekun memperdalam ilmu mereka. Tapi adat yang terbawa ketika lahir tak dapat dirobah dengan mudah, karena dalam beberapa tahun sekali, tentu Giyok Chiu mengunjungi Sin Wan untuk diajak bertanding mengukur kepandayan. Sering pula Sin Wan atau Giyok Chiu turun gunung untuk melakukan tugas sebagai pendekar-pendekar gagah pembela keadilan, hingga nama Pek Liyong Pokiam dan Ouyong Pokiam makin terkenal di kalangan persilatan sebagai dua pedang naga sakti yang hebat dan sebagai penggempur kejahatan. Kelak, berpuluh-puluh tahun kemudian, setelah mereka menjadi orang-orang tua, Bun Sin Wan akan menggunakan nama Kam Hang Sian Su, sedangkan Kuyai Giyok Chiu tak mengubah nama hingga disebut orang Kuyai Giyok Chiu Sutai. Tamat.